Hahaha, perlu ketawa dululah Kadang-kadang lucu, kadang-kadang lucu Kadang-kadang kenyataan-kenyataan daripada ahli-ahli politik ini kadang-kadang lucu Dan kadang-kadang rasanya seperti ada yang tidak sedar diri juga Seperti ada yang tidak sedar diri dan Dia tidak fikir kalau dia yang kena Hmm, oke, so yang pertama ini tonton dan perempuan Pagi ini baru saja terima berita yang memang lucu Pemimpin BN tidak terpilih jadi calon perlu berbesar hati What? Hahaha, cubalah engkau yang tak kena calon Apa perasaan engkau pula? Ah, oke, daripada bhaharian.com Pemimpin barisan nasional BN yang tidak dicalonkan pada pilihan raya umum ke-15 Perlu berbesar hati dengan memberi peluang kepada pelapis yang diberi Yang dipilih oleh mewakili rakyat, mewakili parti Demikian kata timbalan pengerusi BN, Datuk Sri Muhammad Hasan berkata Calon yang dipilih disaring dan disenarai pendek itu adalah wakil kepada parti Pertama sekali saya yang mau tanya Kalau Tok Matasan yang tak kena calon, apa dia punya perasaan? Adakah dia akan berbesar hati? Adakah dia akan gembira dan sehingga melompat-lompat kegirangan? Dan kemudian dia beritahu kepada seluruh dunia Aku berbesar hati kerana aku tak dicalonkan Aku berbesar hati kerana aku tak dicalonkan Terima kasih Zahidawidi aku tak dicalonkan Aku tak dicalonkan Sedangkan kepimpinan di dalam bahagian mencalonkan satu-satunya nama Engkau lah yang dicalonkan untuk pilihan raya Alih-alih pucuk pimpinan lima teratas parti membuat keputusan Engkau tak dicalonkan Adakah engkau gembira atau apa? Saya tidak fikir Tok Matasan kalau dia tidak dicalonkan Dia akan gembira, kegirangan, penuh dengan rasa hebat lah Oh terima kasih kerana aku tak dicalonkan Tak ada lah Tapi mungkin ini untuk memujuk orang-orang yang tidak dicalonkan Cuba tanya Zahid dan Kasim Apa perasaan dia ketika akar umbi diarau masih lagi mahu dia bertanding Tapi tiba-tiba kepimpinan UMNO katakan Berbesar hatilah sebab bagilah Bagilah peluang kepada orang baru Cuba tanya kepada Zahidi Cuba tanya kepada mana-mana orang lah Orang-orang besar di dalam UMNO Yang bekas menteri Yang tak dicalonkan Cuba tanya Adakah mereka gembira? Setiap pilihan raya sama ada PRU atau PRK Memang ada gegaran Tidak rasa tidak puas hati calon Kerana ramai yang mahukan calon mereka diberi tampak Tapi insya Allah Dalam dua ketiga hari ia akan reda Yang pentingnya Parti yang mengambil bahagian dalam pilihan raya Yang kalah ataupun menang adalah parti katanya Ah iyalah Oleh itu kita perlu beri peluang kepada pelapis Iaitu orang lain yang dulu menyokong kita Ketika kita dicalonkan atau diberi mandat untuk mewakili parti Ini yang dinamakan proses peremajaan parti katanya Betul itu Buatlah proses peremajaan parti Zahid Amidi, Tok Matasan Kamu resignlah cepat-cepat Kerana Sudah lama Sudah lama UMNO Sepatutnya Dibubarkan Tapi Kamu sendiri yang mau panjangkan Sampai buat permohonan kepada ROAS Jadi Kalau betul-betul mau buat peremajaan parti Orang-orang lama Seperti Zahid, Tok Matasan Ahmad Maslan Cepat-cepatlah letak jawatan Bagi kepada yang remaja-remaja Macam mana? Setujukah? Cuba buat begitu Boleh berkata demikian Pada majlis penyampaian watika Calon Parlimen PRU Peringkat Negeri Sembilan Di Wisma UMNO Di sini pada hari ini Muhammad Jalan juga Pengarah Pilihan Raya BN Merangkap Timbalan Presiden UMNO Mengulas Mengenai segelintir pemimpin parti itu Yang tidak berpuasati Selepas nama mereka Tidak dicalonkan Semula pada PRU 15 Katanya Hasrat parti untuk mendapatkan mandat rakyat Bagi mentabin negara Perlu diterjemahkan secara bersama Dan dia menutup Dia kata Jadi jangan sangat Jangan sangat kita tersangkut kaki Walaupun ada daripada calon kita Tidak dapat diberi tempat Atau daripada calon itu sendiri Yang bercita-cita meneruskan Hikmat mereka katanya Oke silah tinggalkan komen kamu Logikkah Tok Matasan kata begini Ataupun sebenarnya Dia hanya memujuk saja Cubalah Kalau Tok Matasan yang tidak ada tempat Adakah dia puas hati atau tidak puas hati Kita belum tahu lagi lah Oke kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Dan nanti suara rakyat Terus bergemar di channel ini Wow Ada satu berita yang amat mengejutkan Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Ini pasti akan menggugat kestabilan Keadaan persahabatan Keadaan kerjasama Di antara GRS dan UMNO Wow Rupa-rupanya ini yang terjadi di negeri Sabah Rundingan BN dan GRS sebenarnya gagal Kerana langgar sesama sendiri Di sebelah kerusi parlimen di Sabah Haa GRS sudah tentukan ini dan ini Tiba-tiba ada orang tak puas hati Pergi langgar juga Ibarat tidur sebantal Tetapi mimpi berlain-lain Rundingan di antara Barisan Nasional BN Dan gabungan rakyat Sabah GRS Pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Nampaknya telah dilihat sebagai gagal Mencapai persepahaman Apabila suruhan jaya pilihan raya SPR Mengesahkan berlakunya pertembungan Di antara satu sama lain Di sebelah kerusi di parlimen Sabah Hmm Tak ada harapan lagi dah Haa Menurut pengumuman calon-calon Di kesemua 25 kerusi parlimen Sabah Oleh suruhan jaya pilihan raya SPR Ketidaksepekatan di antara BN dan GRS Boleh dibahagikan kepada dua jenis Yaitu pertembungan secara berdepan-depan Atau pertembungan secara proksi Yaitu calon bebas Daripada 10 kerusi parlimen tersebut Dua kerusi kudat dan tuaran Haa Kudat dan tuaran Menyaksikan calon bebas pro-amno BN Melanggar calon-calon GRS Managalah satu kerusi Yaitu ranau Menyaksikan calon parti tempatan dari BN Melanggar calon GRS Selain itu Satu kerusi beluran Menyaksikan calon bersatu BN Melanggar calon amno BN Dan enam kerusi Kota Marudu Sepanggar Kimanis Bofod Pensiangan Keningau Menyaksikan calon-calon Dari parti peserat GRS Yaitu parti kesejahteraan demokratik Malaysia PKDM Melanggar menentang calon-calon BN GRS Satu kerusi kota Kinabalu Pula menyaksikan calon PKDM GRS Dan calon bebas pro-star GRS Melanggar calon PBS GRS Berikut ialah beberapa senarai calon Yang kamu boleh sendiri Buat Tepatutu buat Penilaian sendiri Adakah belanggar atau tidak Artikel ini sebenarnya Saya ambil daripada Inisabah Inisabahbah.com Inisabahbah.com 5 November 2022 Oke Yang pertama P167 Kudat Di mana Rudy Awar Daripada bersatu GRS Petronella Usun Daripada pejuang Rashid Abdul Harun Daripada warisan Dan Verdon Bahada Iaitu bebas pro-amno BN Dan P170 tuaran Joniston Lumai Bangkwai PBS GRS menentang nombor 5 Nurtaip Suhaili Suwali Bebas Pro Amno BN. Dan kemudian senarai parti tempatan dari BN yang langgar GRS yaitu di P179 Ranau di mana Ewan Ebin PBRS BN akan menentang daripada bersatu GRS Jonathan Yassin. Kemudian senarai PN GRS langgar BN pula ialah di P183 Beluran Benedik Asmat. Benedik Asmat Amno BN melawan Roland Kiandi yaitu bersatu perikatan nasional. Sementara senarai PKDM GRS yang langgar BN GRS pula adalah Maximus Ongkili PBRS GRS dan melawan Weitrom Bahada PKDM GRS. P171 pula di Sepanggar Yaqub Khan Amno BN melawan Jumardi Lukman PKDM GRS. Kemudian di Kimanis Muhammad Alamin Amno BN melawan Ahmad Yusuf PKDM GRS. P177 Bofod pula Amina Acing Amno BN melawan Johair Matlani PKDM GRS. Kemudian P180 Keningau, Jake Nointin PKDM GRS, Jeffrey Gapari Kitingan Stah GRS. P182, P182 Pensiangan pula, Jakey Rison Kilan PKDM GRS dan Alter Joseph Kuru daripada PBRS BN. Kemudian yang terakhir senarai PKDM GRS dan Stah GRS Langgar GRS. P172, Marshall Jude Joseph daripada Bebas Pro Stah GRS. Winston Liao Kitsiong PKDM GRS dan Yi Tsai Yu PBS GRS. Oke, so kamu boleh buat penilaian sendiri. Betulkah diorang berlanggar ataupun sebenarnya diorang ini sudah bercalon bebas dan diorang tidak ada kaitan apa-apa dengan barisan nasional ataupun dengan GRS. Kita jumpa lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini. Bye-bye.